Putri S. Jilid 35. Teocu mohon ampun, akan tetapi jangan siksa Tio Cici atau Suikeng. Bagus, kau datang. Sekarang jawab benarkah kau memberikan pekswat kiam kepada orang itu, Weiling, apa artinya itu bukankah pekswat kiam adalah pusaka lembah S. Teocu, dia-dia dan Teocu saling cinta? Kami berdua telah saling memberikan, supekbo. Teocu memberikan pekswat kiam sedang dia memberikan, gadis itu mengeluarkan seuntai kalung bermata giok akan tetapi Wiwi Moli tak memperhatikan ini. Nenek itu terbelalak mendengar kata-kata itu, kaget dan heran namun marah bahwa gadis secantik. Weiling bercinta-cintaan dengan seorang kakek. Putri S. berkasih asmara dengan seorang tua bangka. Dan ketika nenek itu melengking dan menyambar ke depan tau-tau ia telah merampas hancur kalung bermata giok itu, putri S. dicengkeram dan menjerit. Bederbah, tak tahu malu. Kau menghina dirimu dan lembah S. Weiling, bercinta-cintaan dengan segala macam tua bangka. Daripada dengan kakek itu lebih baik dengan bengan atau pemuda sebayamu. Terkutuk. Gadis ini mengaduh dan dibanting. Ia tak melawan dan karena itu mudah saja disambar. Kalung hancur berkeping-keping sementara batu gioknya pecah berantakan. Seng putri menjerit melihat itu. Namun ketika ia disambar dan hendak diinjak, kemarahan nenek ini rupanya benar-benar luar biasa mendadak tiwaleng dan semuanya berkelebat. Hoa Syocia alias H. W. Aseng berlari ke dekat Tianti Hiap. Supek Bu. Tianti L. T. Hiap adalah sah pemuda itu. Benar, ia adalah bengan, Supek Bu. Jangan bunuh putri. Nenek itu membaliklah dipegangi kakinya dan Tio Leng maupun Suikeng telah menubruk dirinya. H. W. Aseng mengguguk dan menarik sesuatu dari wajah Tianti Hiap, sebuah topeng amat tipis terlepas. Dan ketika gadis itu terseduh-seduh sementara di hadapan mereka tampaklah seorang pemuda berambut putih, wajah yang tampan akan tetapi seperti orang tua. Maka nenek itu terkejut dan ia melepaskan muridnya. Puteri S. menjerit dan menubruk pemuda itu. Beng An. Terjadilah pemandangan mengharukan. Beng An, yang masih tertotok dan tak berdaya di lantai dipeluk dan diguncang-guncang kekasihnya. Puteri S. coba membebaskan totokan namun tak berhasil. W. W. Moli menotok pemuda ini secara khusus. Tapi ketika berkelebat bayangan merah dan Tai Leong muncul di situ, mengusap dan membebaskan adiknya maka Beng An melompat bangun dan terhuyung memandang kekasihnya, lalu W. 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 Moli. Kau nenek ini benar-benar tak menyangka. Kau yang menyamar sebagai Tianti Hiap. Rambutmu, rambutmu memutih seperti itu. Dia terguncang dan terpukul oleh semua kejadian. Adikku menderita pukulan batin berat, Loh Chiam Pua, maafkan kalau mengganggumu. Dan tentang Pek Suat Kiam memang benar pemberian puteri. Sekarang terimalah perjodohan mereka sebagaimana kata-katamu tadi. Kau lebih rela muridmu menjadi istri Beng An daripada Tianti Hiap. Tai Leong, Raja Wali Merah berkata setelah ia membebaskan dan melindungi adiknya. Tianti Hiap lenyap dan sebagai gantinya munculah pemuda itu, putera Kim M. O. U. Eng yang gagah akan tetapi yang sayang di saat itu tampak kuyuh dan letih. Rambut Beng An yang putih menjadikan pemuda ini aneh seperti seorang kakek-kakek. Hanya karena ia seorang pemuda maka wajah itu tidak penuh keriput. Puteri S. memeluk dan terseduh-seduh di pundak pemuda itu. Akan tetapi ketika Wili Moli mundur dan tertawa aneh, ia merasa kelepasan bicara mendadak ia menggeleng dan berkata dingin. Tidak, aku tak merestui mereka menjadi suami istri, Tai Leong, kecuali kau menyerahkan Sintiau Kangmu kepada aku. Kau telah menghina aku, menyakiti aku. Kalau dua orang ini ingin restuku maka syaratnya adalah kaserahkan Sintiau Kangmu dan mereka boleh berjodoh. Supek Boseng Putri menjerit dan berkelebat ke depan. Jangan minta apa-apa lagi kepada pemuda ini karena ia telah memberikan mas kawinnya. Lihatlah ini dan aku menyesal minta itu. Keluarga Kim M. O. W. Eng adalah orang baik-baik. Semua terbelalak. Sebuah ibu jari, masih bernoda darah dikeluarkan gadis ini dari sebuah bungkusan kecil. Bersamaan itu muncullah siang le yang dikeluarkan dari Beng Tau Sinjin oleh Tai Leong. Si buntung ini terhuyung dan menegur Tai Leong tanpa suara lah terkejut dan menyesal kenapa dilepaskan di tempat begitu banyak orang. Akan tetapi karena Tai Leong memiliki pandangan lain dan saatnya lah mengeluarkan iparnya ini maka semua memandang Raja Wali Merah itu akan tetapi terheran karena ibu jari pemuda itu lengkap. Dua-duanya masih ada. Itu milik saudaraku siang le, ia rela berkorban. Karena putri meminta itu maka siang le memberikannya, mendahului ku. Harap lo ciampuan mengenal kasihan dan tidak merepotkan kami. Hei hei, hei 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 nenek itu tiba-tiba tertawa. Putri S telah meminta sesuatu, Raja Wali Merah, itu urusannya. Tapi kalau ia minta restuku maka aku pun berhak meminta pula. Nah, bayar dengan sintiau keng atau aku tak mengijankan mereka. Supek bu. Diam. Seng nenek membentak. Kau boleh kawin secara liar. Weiling, akan tetapi kau melanggar peraturan leluhur. Nah, kalau ingin minta restuku maka mintalah sintiau keng dan baru kalian resmi sebagai penghuni lembah es gadis ini terseduh-seduh. Ia sudah menubruk dan memeluk kaki gurunya namun nenek itu menendang. Gadis ini mencelat, terbanting roboh. Dan ketika semua berteriak sementara Tai Leong menggigil Pucat, permintaan itu sungguh luar biasa berat maka ia mengeluh dan tioleng serta sui keng menolong junjungan mereka. Hwa aseng tak dapat berbuat apa-apa kecuali terseduh dan bing. An Pucat mirah berganti-ganti. Pemuda ini, Tian Ted Hiap Samaran terbelalak melihat ibu jari itu. Benda ini mencelat pula ketika Seng Puteri ditendang supek bohnya. Dan ketika ia terhuyung dan mengambil benda itu, membungkut maka bengan melirik betapa ibu jari iparnya tiada. Leko, kau-kau berkorban lagi? Si buntung ini bergerak, menepuk-nepuk adiknya. Perbuatan ku tak ada artinya kalau gagal, ante, adik-an. Apa gunanya semua itu kalau masih ada ancaman lain? Tenanglah, aku. Akan menghadapi nenek itu dan kalian harus menikah lalu tanpa memperdulikan lainnya. Pemuda ini melangkah lebar, berhenti tepat di depan nenek yang sepasang matanya putih itu. Loh Chiam Pua sungguh tidak memiliki rasa perikemanusiaan lagi. Sadarkah akan ucapanmu tadi, Loh Chiam Pua, mana mungkin kau meminta Sin Tiao Kang? Meminta ilmu itu sama dengan membunuh saudaraku Tai Leong. Tidakkah kau ingat betapa permintaanmu ini tidak patut? Kalau saudaraku setuju umpamanya maka aku dan yang lain pasti menolak. Raja Wali Merah memiliki anak istri, tidakkah kau takut mereka menuntut tanggung jawabmu dan seumur hidup kau dikejar dosa? Hektometer, aku yang muda benar-benar heran akan sikapmu ini, Loh Chiam Pua, Kau sesepuh lembah es tak menunjukkan kesepuhanmu di depan semua orang. Kau nenek yang sudah setua ini sungguh tidak menanamkan kebajikan untuk bekalmu nanti. Aku protes dan menilai permintaanmu tidak patut. Siang Lai mengucapkan kata-kata ini dengan tegas dan tanpa takut dan wiwi moli. Terbelalak melihat dan mendengar sikap pemuda itu. Tak ada rasa gentar atau cemas sedikitpun. Bicara dan pemuda itu bahkan seperti orang lebih tua darinya, menegur dan memberi nasihat. Dan ketika ia tentu saja menjadi marah akan tetapi adanya Tai Leong membuat nenek ini menahan diri maka nenek itu membentak dan tangannya dikebutkan ke depan. Kau anak kecil tahu apa. Pergi dan tak perlu berkhutbah. Tai Leong menahan dan mencengkeram punda iparnya ini. Kebutan wiwi moli bukan sembarang kebutan karena pemuda itu bisa terlempar. Meskipun tidak terluka namun tetap juga kesakitan, paling tidak lecet-lecet. Maka ketika cengkeraman itu membuat si nenek tertahan, Tai Leong sudah maju ke depan maka si buntung ditarik ke belakang. Lociampual, apa yang dikata adikku benar, kau keterlaluan. Hanya karena dendam dan kebencianmu kukalahkan maka sekarang meminta yang macam-macam. Menyerahkan Sin Tiao Kang sama saja dengan menyerahkan nyawaku. Meskipun kau tak merestuinya maka puteri S dapat menikah dengan bengan lewat wali lain. Haiik, dan itu berarti murtad. Tak ada murid lembah S yang setia kepada leluhur berani melakukan itu, Raja Wali Merah. Weiling bukan seperti yang kau kira, tidak gampang. Menikah tanpa restu sesepuh bakal menerima kutuk selama hidup. Tak bakal ada kebahagiaan tapi aku akan mematahkan kutuk itu. Weiling tak lagi menjadi murid lembah S he he, dan semua ilmunyu harus dihancurkan, dan kecantikannya harus pula disirnakan. Tanyalah gadis itu mau atau tidak, bocah si Kim. Berani sumpah tak akan mau, he he he. Tai Leong tertegunlah menoleh dan gadis itu terseduh-seduh. Dalam tangisnya yang mengguguk ia mengangguk-angguk. Dan ketika Tai Leong terkejut dan marah maka Hwe Aseng berlutut memberitahu. Kim Siao Hiap, puteri tak mungkin melakukan itu. Kepandaian dan kecantikan adalah berkah leluhur yang harus dijaga. Lenyap kecantikannya sama dengan kehilangan nyawa. Kami penghuni lembah S mendapat berkah para leluhur untuk selalu cantik seumur hidup. Hanya mereka yang berdosa dan melakukan pelanggaran akan menjadi tua dan buruk. Ampunkan puteri. Raja Wali Merah tercenganglah semakin terkejut dan baru tahu sementara Bengan dan Siang Ledi buat termangung. Kiranya lembah S memiliki wanita yang cantik-cantik karena berkah para dewa. Pantas mereka tiada ubahnya bidadari. Dan menyadari bahwa wanita takut kehilang kecantikannya. Kehilangan itu berarti tua dan buruk. Makas yang leh termangu-mangu sementara Bengan memandang kekasihnya dengan metuk yang takjub. Pantas saja kekasihnya itu tampak muda dan ayu rupawan. Kiranya mujijat nenek mo yang lembah S. Hektometer Tai Leong akhirnya dapat juga bicara kalau begitu peristiwanya maka terserah yang bersangkutan. Lociampua, tapi betapapun aku akan menanyai puteri. Tanpa jawabannya. Langsung aku sanksi. Biarlah ku tanya dan mohon puteri menjawab, benarkah itu? Benar, gadis ini mengangguk, terseduh-seduh. Itulah sebabnya aku tak berdaya, Kim Tuako. Aku terikat oleh budi dan segala kebaikan leluhur. Kalau aku mau tentu sudah dulu-dulu aku menikah di luar lembah S. Aku tak dapat menikah dengan Bengan kalau supek botak merestui aku. Kalau begitu baiklah, aku siap menyerahkan Sin Tiao Kang. Tai Leong Leongko. Dua teriakan kaget terdengar dari mulut Siang Le dan Bengan. Si buntung meloncat sementara Bengan menyambar dan menerkam kakaknya itu. Jawaban ini mengagetkan mereka. Dan ketika Tio Leng dan semuanya serta yang lain juga terkejut, bahkan nenek itu tampak tercengang dan ikut terkejut. Maka puteri S. mengeluh dan menutupi muka melihat Bengan menerkam kakaknya itu. Leongko, kau gila. Aku tak mau nenek ini menekanmu hanya untuk urusanku berdua. Weiling memiliki pandangan hidup sendiri, aku pun juga punya. Daripada kau mengorbankan dirimu lebih baik kubunuh nenek ini, Sing. Bengan yang sudah meraih dan memungut Pek Suat Kiam tiba-tiba menyerang dan menusuk nenek ini, bukan hanya menusuk melainkan tangan kiri juga melepas Ping Im Keng. Hawa dingin meluncur bersamaan sinar pedang yang menyilaukan mata. Pemuda ini adalah pewaris Hu Beng Kui dan tak aneh kalau ia menguasai Giam Lo Kiam Sud, ilmu pedang maut, dengan amat baiknya. Itulah sebabnya tak ada jago-jago pedang mampu menandinginya. Yang sekarang muncul adalah Tian Ted Hiap, bukan putra Kim M. O. Eng lagi. Dan ketika nenek itu terkejut dan mengelak akan tetapi dikejar dan tetap mendapat tusukan akhirnya nenek ini membentak dan kedua tangannya mengibas berbareng. Plak des. Pedang melenceng akan tetapi Bengan sudah mengetahui sebelumnya. Kibasan nenek itu adalah kibasan Bu Kek Keng dan menurut tingkat ia masih kalah. Akan tetapi begitu tubuhnya tergetar dan terhuyung Bengan sudah merobah posisi kakinya, maju dengan kero melingkar dan lutut ditekuk membengkok. Dengan begini ia mendekati lawannya lagi dan pedang mencuat dari bawah ke atas, tadi tersampok miring dan kini dengan amat ganas menusuk tenggorokan nenek itu. Pedang di tangannya adalah peksuat kiam, serangan yang dilakukan adalah jurus-jurus Giam Lo Kiam Sud pula. Maka ketika nenek itu terkejut dan berseru keras maka ujung bajunya memberebet ketika menangkis Sobek. Brett, wajah si nenek merah padam. Sebentar saja ia sudah didesak dan ditekan, Guha terasa begitu sempit. Dan ketika ia melengking dan mementak gusar maka nenek ini mengeluarkan api birunya lewat pandang mata. Kering terang. Pedang terpental dan Bengan berseru kaget. Akan tetapi dasar cucuhu Beng Kui dan kekerasan serta keangkuhan wataknya seperti mendiang kakeknya itu maka Bengan tak mau kalah dan pedang menyambar lagi, merangsek dan mendesak hingga nenek itu mendelik. Wiwi Moli tentu saja semakin gusar, dan ketika nenek itu melengking dan berkelebat lenyap maka Bengan kehilangan sasaran dan tengkutnya tahu-tahu bertemu kelima jari nenek itu yang penuh kemarahan. Des! Bengan terbanting bergulingan. Betapapun tingkat kepandayan pemuda ini masih kalah dibanding nenek itu. Hanya karena tekat dan kekerasan hatinya saja ia memiliki kelebihan, semangatnya luar biasa dan serangan-serangannya pun menggebu-gebu. Akan tetapi ketika ia terbanting namun pekswat kia masih di tangan, keras sekali hati pemuda ini maka Bengan membentak dan sambil bergulingan ia menimpukan pedang itu melihat bayangan si nenek berpakaian hitam-hitam. Terimalah pusaka lembah es. Kemarahan nenek kini dibalas kemarahan yang sama pula. Pemuda itu benar-benar tak takut mati dan ia melontarkan pedangnya sepenuh tenaga. Suara mendasing mengerikan telinga, pedang menyambar amat cepat dan perbuatan itu mengejutkan semua orang. Tampak bahwa pemuda ini hendak mengadu jiwa, siap mengorbankan nyawa sendiri akan tetapi nenek itu pun harus mati. Dan ketika Wiwi Moli juga terkejut dan sepasang matanya berkeredep kebiruan, bukek yang terasa dingin membekukan maka nenek itu mengelak akan tetapi kedua tangannya bergerak dan pedang tahu-tahu ditangkap dan dijepit dua jari telunjuk dan tengahnya. Krep! Kejadian ben berikut tak kalah mengejutkan. Begitu pedang tertangkap maka nenek membalikan tangannya, pedang salju meluncur dan ganti menyambar pemuda itu. Dan karena benggan baru meloncat bangun dan tak mungkin mengelak maka Putri S. menjerit akan tetapi. Tai Leong berkelebat cepat dan ujung jubahnya menangkis pedang itu. Seng Putri menubruk dan menyelamatkan pemuda itu hingga keduanya jatuh bergulingan. Plak! Wiwi Moli tertegun dan termangu. Tai Leong, Raja Wali Merah telah berhadapan dengannya dengan wajah muram. Pemuda itu telah menyelamatkan adiknya sekaligus Putri S. Biarpun gadis itu dapat menyelamatkan benggan akan tetapi kemungkinan diri sendiri yang bakal kena, ia memberikan punggungnya di sambar pedang pusaka itu, mungkin akan tembus ke dada dan benggan bakal terluka pula. Sungguh nekat putri ini. Dan ketika nenek itu tertegun sementara Tai Leong menarik nafas dalam maka pemuda itu berkata dan tiba-tiba berkelebat keluar guha. Wiwi Moli, tak ada jalan bagi kita. Mari kuakili adikku dan kita bertanding keluar. Nenek itu gentar. Wajahnya tiba-tiba berubah dan ia pun gelisah. Tak dapat disembunyikan lagi bahwa pemuda itu adalah musuh paling tangguh baginya. Sin Tiao Kang yang dimiliki pemuda itu amat hebatnya. Akan tetapi karena ia sudah ditantang dan ia pun berkeras tak mau mengubah adat, harga dirinya sebagai tokoh tua harus dipertahankan mati-matian. Maka nenek ini berkelebat dan langsung menyerang pemuda itu di luar guha. Aku atau kau yang mampus. Bu Kek Kang menyambar di susul pekik lengking nenek ini. Maklum bahwa pemuda ini benar-benar sakti maka Wiwi Moli tak segan-segan lagi mengeluarkan kepandainya lah tau benar siapa lawan di depannya ini. Maka begitu bergerak dan membentak penuh kemarahan nenek ini sudah mendorongkan kedua lengannya dan dari sepasang matanya itu menyambar pula inti Bu Kek Kang yang kebiru-biruan itu. Des! Benturan tenaga sakti ini menggetarkan guha. Tai Leong mengerahkan Sin Tiao Kangnya dan sinar merah bertemu sinar biru. Pemuda itu belum sampai ke puncak kemarahannya yang bakal membuat tubuhnya menggelembung. Kalau ini terjadi maka ilmu raksasa itu akan muncul, pemuda ini dapat setinggi bukit sebagai bobot kemarahannya. Dan ketika ia mengerahkan Sin Tiao Kang masih dalam batas wajar maka dirinya terhoyung sementara nenek itu terpental dan berjungkir balik menyerang lagi, berkelebat dan menyambar dan tubuh berpakaian serbah hitam ini lenyap. Selanjutnya yang terjadi adalah bayangan serbah hitam bagai badai menderu-deru, pukulan dan sinar biru meledak menyambar pemuda itu. Namun karena Tai Leong memiliki Ang Tiao Ginkang dan dengan ilmunya ini pemuda itu berkelebatan tak kalah cepat maka dua bayangan sambar menyambar dan pecahlah batu-batu besar terkena ledakan pukulan mereka. Salju berhamburan dan memunkrat ke sana sini sementara batu guha bergoyang-goyang, kian lama kian hebat untuk akhirnya roboh. Jeritan dan pekek yang ada di dalam disusul melesatnya tubuh-tubuh itu, Tio Leng dan sumoinya serta Hwe Aseng menyelamatkan diri. Namun ketika Puteri S. dan Beng An tak kelihatan keluar maka dua gadis itu berseru dan guha runtuh menggetarkan jiwa. Puteri Kim Kong Chu. Dua kepala muncul di antara reruntuhan guha. Puteri S. dan Beng An berdiri berpelukan tanpa menghiraukan apa-apa. Dua muda-mudi ini tampaknya terguncang oleh perasaan mereka sendiri dan gadis itu memeluk di Beng An erat-erat. Sikapnya yang melindungi pemuda itu mengharukan sekalilah nyaris tertembus pekswat kiam kalau Tai Leong si Raja Wali Merah tak cepat menangkis. Pedang itu diambil dan diserahkan Beng An, Seng pemuda termangu dan masih merah pucat berganti-ganti. Wajah pemuda ini sebentar melunak sebentar mengeras. Geraham dan mulut itu gemeretakan. Beng An melihat sikap kekasihnya ini, kemarahan dan cinta bercampur aduk. Dan ketika guha amruk namun ia berdiri mematung, batu dan semuanya menimbun tubuhnya maka kekasihnya juga tidak beranjak dan masing-masing terkubur setinggi leher. Puteri S. rupanya. Siap mati bersama dengan pemuda ini. Tak peduli. Puteri. Tio Leng mengeluh dan gadis ini berkelebat menyambar. Tubuhnya disusul Seng Sumoi dan Sui Keng juga memanggil dua orang itu. Tanpa banyak cakap mereka menggali dan melempar-lempar reruntuhan itu, Beng An masih mematung dan termangu ke depan, tak ada niat untuk keluar dan membiarkan dirinya terkubur hidup-hidup. Namun ketika semua batu dan tanah dikeluarkan cepat, Tio Leng menarik lengan puteri S. Sementara Sui Keng menarik pemuda itu maka dua gadis ini telah membawa dua orang ini meloncat keluar. Kim Kong Chu, jangan mendorong seperti itu. Lihatlah puteri kami. Benar, dan kau pun jangan menyianyikan hidupmu, puteri. Masa membiarkan diri terkubur hidup-hidup kami anak buahmu. Seng puteri mengguguk. Pertandingan di sana berjalan amat hebatnya dan bayangan hitam serta merah menyambar-nyambar. Bersama bayangan hitam ini melesat sinar kebiruan bukek keng, meluncur dan menghantam hancur apa saja yang kena. Raja Wali merah mengelak dan menangkis. Dan ketika keduanya bertanding amat cepat sementara Beng An masih termangu-mangu maka puteri ini mengguguk dan mengguncang-guncang lengan pemuda. Kim Beng An. Beng An. Baru pemuda itu sadar setelah sebuah tangan lain mencengkeram pundaknya. Siang Li, kakak iparnya mendesis dan meniup sisi telinganya. Dengan sungguh-sungguh dan penuh kedukaan si buntung ini menepuk-nepuk adiknya. Lalu ketika pemuda itu sadar dan melihat ibu jari yang lenyap tiba-tiba Beng An mengeluh dan mengguguk menyambar suami encinya ini. Leko, kau berkorban sia-sia untukku tidak? Tenanglah. Hanya satu yang dapat. Kita lakukan, adikku, pasrah kepada kehendak yang maha agung. Kalau kita sudah melakukan segalanya namun gagal maka terimalah itu. Sebagai ujian untukmu. Nenek itu keji, sungguh tak mengenal belas kasihan dan amat tidak berperasaan. Beng An sampai mengguguk memeluk kakak iparnya ini. Tak habis-habisnya ia memandang tempat ibu jari itu dan akhirnya menciumi. Siang Li mengejap-ngejapkan matanya menahan haru, tak terasa metu itu pun basah. Dan ketika mereka berpelukan dan si buntung tak kuasa mendengar tangis adiknya lagi tiba-tiba terdengar kekeh dan tawa bergelak. Dua bayangan berkelebat muncul, disusul bayangan-bayangan lain. Hehehe kiranya kau, Beng An. Kau rupanya yang menyamar sebagai Tiantel Tehyap. Pantas, Ping Imkeng milikmu tak dimiliki orang lain, dan kakakmu sudah bertanding dengan Wiwi Moli. Dan kau menipu aku. Ho, jelek-jelek aku bekasuhengmu, Beng An, berani kau mempermalankan aku. Hayo bayar dosamu dan kita main-main lagi. Dan supek tahan mereka itu, biarkan gadis-gadis ini bagian kami. Lima bayangan muncul dengan cepat dan itulah PKWI serta kawan-kawannya. Santek, si gelah itu ada di situ di belakang kakek ini, disusul bayangan tanpangcu dan sutenya, juga tanbong. Lima orang ini kiranya kembali ke situ setelah kakek ini lenyap di el balik kabut. Ia menghilang dan entah bagaimana muncul membawa murid-muridnya itu. Setelah dilempar-lempar Tai Leong dan kakek serta si gila ini lenyap di balik kabut maka kakek itu mencari murid-muridnya. Untunglah tanpangcu tidak terlempar begitu jauh ketika dikebut Wiwi Moli, tenaga nenek itu masih terkendali dan kakek ini menemukan muridnya. Maka ketika ia menyambar dan akhirnya mengejak ke situ, kebetulan si gila bertebu pula maka Santek dibujuk agar ke atas dan mencari Wiwi Moli. Kau boleh takut kepada Raja Wali Merah, akan tetapi nenek itu bagianmu. Kalau ia tak mau diajak bersahabat dan tetap memusuhi maka kita. Keroyok dia, Santek, tapi sekarang tentu Raja Wali Merah telah berhadapan dengannya. Ayo lihat keramaian dan kita ke atas, Tiantet L.T. Hiap juga di sana. Si gila itu terbujuk. Akhirnya mereka melihat betapa Tiantet Hiap ternyata bukan lain Beng An, Pek Kwei terbelalak dan Santek menjadi marah. Beng An adalah bekas sutenya ketika mereka masih sama-sama menjadi murid mendiam Poan Jin Poan Kwei, dulu beberapa waktu yang lalu. Maka ketika ia menjadi marah dan kaget serta terbelalak maka pemuda bermuka kehijauan ini tertawa bergelak melepas kemarahannya itu. Beng An terkejut ketika tiba-tiba sepasang pukulan menghantamnya, cepat mendorong kakak iparnya dan siang le terpelanting. Lalu ketika ia menangkis dan melupakan segalanya maka Pek Kwei menerjangnya pula tak main-main. Bagus, sekarang kita bersungguh-sungguh. Hayo bunuh pemuda ini, Santek, lalu. Keroyok Raja Wali Merah itu. Keluarga Kim MOU yang harus kita basmi. Beng An mengelak dan menangkis. Ia sudah diserang lawan-lawannya ini dan cepat bergerak. Peswat Kiam, pedang salju itu ada di tangannya. Puteri S memberikannya tadi. Maka begitu membentak dan memutar serta menggerakkan pedangnya maka jurus-jurus maut Giam Loh Kiam Sud menyambar di susul Ping Im Kang di tangan kirinya. Desplak. Lawan menangkis dan bertandinglah ketiganya. Pek Kwei terkekeh dan berkelebat menyerang lagi. Giam Loh Kiam yang menyambar dari kedua lengannya disusul Im Kan Tai Lek Kang dari tangan Santek. Sigila ini tak main-main dan membalas pula. Dan ketika Beng An berkelebat mengelak serta menangkis maka tubuh mereka sudah bergerak amat cepat. Dan tanpa diminta lagi masing-masing mengeluarkan semua kepandainya dan Pek Kwei kagum bukan main karena setelah pemuda itu memiliki pedang di tangan kanan maka pukulan atau serangan. Serangannya menjadi berbahaya sekali, jauh lebih berbahaya dibanding ketika dulu pertemuan mereka pertama. Hal ini tak aneh karena dulu pemuda itu bersikap banyak mengalah, lagi pula tak mempergunakan Giam Loh Kiam Sud karena memang bukan maksud bengan untuk bertempur mati hidup. Kini, dikeroyok dan marah karena berkali-kali didesak membuat pemuda ini naik pitam, apalagi ketika kakak iparnya diserang Jipang Chu dari Pulau Api itu, membantu Sui Keng yang berhadapan dengan lawannya ini dan tampak terdesak. Sebenarnya lawan Jipang Chu itu adalah Tio Leng, bukan gadis ini. Namun karena Tio Leng membantu majikannya menghadap pitam Pang Chu yang liai, puteri S. telah bertanding dengan ketua Pulau Api ini maka keselamatan gadis itu lebih diutamakan daripada sumoinya, apalagi karena siang liai ada di situ. Si buntung membantu sumoinya akan tetapi Jipang Chu terlalu tangguh, Sui Keng bahkan terganggu dengan bantuan temannya ini. Namun karena betapapun ia harus mampu, di sana puteratan Pang Chu itu sudah berhadapan dengan H.W. Aseng maka gadis ini menggigip bibir dan ia mencabut ikat pinggang rantai peraknya untuk menerjang dan membalas. Siang Kong Chu, sebaiknya kau mundur saja dulu. Biarkan aku menghadapi Jahanam ini dan kau maju kalau nanti aku lelah. Siang Leng ragu, ia mundur dengan cepat. Akan tetapi ketika senjata di tangan gadis itu memang butuh tempat leluasa untuk menyerang dan bergerak mengimbangi lawan maka apa boleh buat ia melompat mundur dan Sui Keng lega menyambar-nyambarkan senjatanya itu. Tak perlu lagi ia takut mengenai teman sendiri. Bagus, lihat dan perhatikan tempat lain. Kalau ada teman kita yang terdesak tolong maju, Kong Chu. Atau kau tolong adikmu bengan karena ia dikeroyok dua. Hektometer, kepandaianku terlampau rendah. Menghadapi kakek itu jelas bukan bagianku nona. Biar kalian saja atau aku membantu H.W. Aseng. Tidak, pemuda ini dapatku hadapai sendiri. Aku tak perlu dibantu, Kong Chu, diam saja di situ. Aku akan merobohkannya dan biar ia lihat bahwa aku sekarang bukan H.W. Aseng yang dulu singplak. H.W. Aseng mempergunakan pedangnya pula dan gadis ini menghadapi lawan dengan Bu Kek Kang dan Giam Lok Yam Sud. Biarpun tingkat Bu Kek Kangnya belum menyamai ketua atau wakil ketua akan tetapi gadis ini berbulan-bulan mengikuti bengan. Setelah bertapa dan menghilang dari rumahnya maka bengan telah menjadi Tiantet Hiap, tentu saja H.W. Aseng yang setia itu ditambah ilmunya dan mendapatlah diagiam lo kiam sud yang hebat. Di daratan besar Mendiang Hu Beng Kui adalah jago pedang ternama, belum ada jago-jago pedang lain yang mampu menumbangkan pendekar besar itu, tidak juga ketua-ketua persilatan besar. Maka ketika pelayan lembah es itu mendapat bimbingan lahir batin dan H.W. Aseng yang sekarang bukan lagi H.W. Aseng yang dulu maka Tan Bong terkagum-kagum karena gadis yang pernah tertangkap dan hendak dijadikan korban di Pulau Api itu telah menjadi lihai bukan main dan ia kewalahan serta harus mengakui bahwa tak mudah mengalahkan gadis ini, paling sedikit mereka berimbang. Tan Bong mengeluh. Berbagai guncangan dialami. Mula-mula perasaannya yang terpikat dan jatuh hati kepada gadis ini, bukan sebagai pelayan lembah es melainkan sebagai cucu Tiantet Hiap baru tahu bahwa gadis itu adalah H.W. Aseng setelah Tiantet Hiap terbuka sama ranyalah tertegun dan terpukul. Gadis yang dicintanya ternyata pelayan lembah es akan tetap let karena rasa cinta telah mendalam dan ia bingung tak tahu harus berbuat apa maka dalam pertandingan ini pemuda itu banyak mengelak dan menangkis dengan sesekali saja membalas. Hal ini tentu saja membuat keadaannya menjadi buruk dan dari semua pertandingan itu maka putra ketua Pulau Api inilah yang paling keteter. H.W. Aseng heran kenapa lawannya begitu lemah, pemuda ini seakan tak begitu bersemangat. Akan tetap. Karena ia terus menyerang dan justru bernafsu sekali, semakin menyerang semakin ganas maka satu ketika pedangnya membabat pundak pemuda itu. Krat. Lawan terhuyung dan menyeringal menahan sakit. H.W. Aseng masih tak mengerti bahwa pemuda Pulau Api itu mencintainya. Pemuda ini mengelak maju mundur menghindari semua serangan pedang yang berbahaya. Namun karena Tan Bong tampak tidak bersemangat dan tidak membalas maka sekal lagu pedang mengenai pangkal lengannya. Krat terdengar teriakan, bukan dari pemuda ini melainkan dari ketua Pulau Api. Tan Pangcu, yang ternyata diam-diam memperhatikan puterannya melihat kejadian yang gajil itu. Ketua Pulau Api terkejut dan mula-mula heran, menyangka puterannya sedang menjalankan sebuah taktik dan mungkin setelah itu baru membalas. Namun ketika dua kali pedang melukai berdarah dan puterannya tetap tak membalas maka terkejutlah laki-laki dan Ketua Pulau Api berteriak membentak puterannya. Bongji, apa yang kau alami? Balas dan jangan biarkan gadis itu membunuhmu. Robohkan dia dan cepat bantu ayahmu. Akan tetapi jawaban pemuda ini justru mengherankan. Tan Bong tertawa dan mengelak sana-sini sementara tangannya yang lain dipakai menutupi luka. Pedang masih menyambar ganas dan mencari-cari sasarannya lagi. Lalu ketika ia mengelak dan hampir terbabat lagi pemuda itu menjawab, Getir! Aku tak mampu melakukan perintahmu, ayah. Hati ini tak sanggup. Apa, kau gila? Benar, aku gila. Aku tak mampu membalasnya apalagi merobohkan. Aku, kerat pedang menyambar ganas lagi, menusuk mengenai tulang melikat dan pemuda itu menggeliat. Kata-katanya terhenti sementara HW Aseng terbelalak. Tentu saja gadis itu akhirnya tergetar, ada sesuatu yang mengejutkannya. Akan tetapi karena ia terus menyerang dan pemuda itu terhuyung maju mundur makatan pangcu melotot marah betapa putranya itu tak mempergunakan langkah-langkah sakti Jit Cap Jipoh Kun. Tan Bong, kau miring. Pergunakan Jit Cap Jipoh Kun untuk menyelamatkan dirimu. Hei, ii, awas pedang menyambar. Teriakan dan seruan ini membuat Tan Pangcu panik. Konsentrasinya terpecah dan ia melihat pedang gadis itu berkelebat lagi, kali ini menikam tenggorokan. Dan ketika putranya tak mengelak dan tertawa lagi, getir maka orang tua ini tak mampu menahan perasaannya lagi, memekik dan berkelebat keluar dan tahu-tahu ia menangkis pedang itu. HW Aseng menjerit ketika pedangnya terpental, begitu keras hampir terlepas dari tangannya. Dan ketika ia tak menyangka ketua Pulau Api meninggalkan lawannya, maka sebuah tendangan mengenai pahanya dan ia roboh terguling-guling. Plak Des. Gadis itu mengeluh meloncat. Bangunlah merasa pahanya sakit bukan main. Sementara Tan Pangcu memaki-maki putranya. Dalam saat berbahaya itu Tan Bong benar-benar tak menghiraukan keselamatan dirinya, bahkan cenderung membiarkan diri dibunuh. Dan ketika ayahnya memaki-maki dan menjambak rambutnya maka pemuda itu ditanya apa sebabnya dia seperti itu. Kawan aku satu-satunya, ahli waris tunggal. Setan apa yang membuat menu seperti ini, Tan Bong? Begitu mandah untuk dibunuh orang. Apa maksudmu dan apa artinya ini? Entahlah, aku tak tahu. Aku tak mampu dan tak sanggup menghadapinya, ayah. Hati ini lemah. Kau, kau jatuh cinta entahlah, mungkin begitu. Jahanam, jatuh cinta kepada seorang pelayan dan seng ayah yang membentak dan malu besar tiba-tiba menendang putranya ini hingga si pemuda mencelat dan terbanting. Saat itu putri es berkelebat maju dan tioleng juga. Membentak ketua Pulau Wapi. Tanya-jawab sejenak membuat putri es dan pembantunya tertegun. Sama sekali tak mereka sangka bahwa putra ketua Pulau Wapi mencintai Hwe Aseng. Baru kali ini seorang tokoh muda Pulau Wapi mencintai gadis pelayan. Akan tetapi karena tioleng tak peduli itu dan mengejar serta membentak lawannya itu maka putri es juga berkelebat namun gadis ini agak ragu-ragu memandang pemuda itu. Putra ketua Pulau Wapi ini terhuyung bungun di sana dan tergetarlah perasaannya. Sebagai wanita yang tahu rasanya jatuh cinta gadis ini melihat benar perasaan pemuda itu. Putra ketua Pulau Wapi itu betul-betul mencintai Hwe Aseng. Akan tetapi ketika ia mendengar benturan dan teriakan tioleng, gadis itu terpelanting oleh pukulan lawan maka putri es menyerang dan membentak laki-laki itu bertanding lagi. Hwe Aseng termangu-mangu dan wajah gadis itu bersemu dadu. Kebetulan saat itu pandang mati mereka bertemu dan pemuda itu menatapnya mesra. Tanbong menjadi sendu dan penuh kagum memandang pujaannya itu. Gadis itu bukan dianggapnya sebagai pelayan lembah es melainkan lebih sebagai cucu Tian T.L.T. Hiap. Perasaan ini menghangat di hatinya dan mesra pun timbul. Maka ketika ia tak dapat menyembunyikan itu dan memandang penuh kasih sayang, tergetarlah gadis ini tiba-tiba Hwe Aseng membentak dan menerjang pemuda itu. Malu dan jengahnya dibuang dalam serangan. Tan Kongcu, mampus atau balaslah. Tanbong mengelaklah kembali maju mundur dan memandang gadis itu penuh kasih. Tatapan ini sedemnikian mengganggu hingga Hwe Aseng melengking-lengking. Gadis ini merah padam. Dan ketika sekali lagi ia membabet dan menyambarkan pedangnya namun pemuda itu tak mengelak. Maka gadis ini menjerit tertahan ketika ujung pedangnya melukai leher. RRTTT cukup panjang luka itu namun si pemuda malah berbunga. Tanbong tak mengelak dan membiarkan dirinya diserang hingga nyaris saja lehernya tembus. Kalau Hwe Aseng tidak menahannya dan mugurangi. Kecepatan tentu pemuda ini roboh. Dan ketika gadis itu terbelalak dan kaget serta bingung maka pemuda ini tertawa pahit menyuruhnya menusuk lagi. Kau hebat, kemajuanmu pesat sekali. Bagaiku kau adalah Hoa Syochia, Hwe Aseng, cucu Tiantet Hiap. Tusuklah dan seranglah lagi biar aku roboh. Kau-kau, gadis ini menggigil. Balas dan tangkis pedangku, orang syitan. Atau aku benar-benar membunuhmu. Bunuhlah, tak ada artinya hidup. Aku sudah pasrah kepadamu, Nona, tusuklah. Kau adalah Hoa Syochia bagiku cucu Tiantet El Tehiap. Wanita mana yang tahan. Sehebat-hebatnya gadis ini tetap juga perasaannya amat lembut dan peka. Cinta kasih seorang pria yang terang-terangan begitu membuat gadis ini gemetar, Hwe Aseng menutupi mukanya dan tiba-tiba menangis. Namun ketika ia terseduh dan diguncang berbagai perasaannya mendadak Tanpangcu menyambar dan menghantam kepala gadis itu. Ayah. Tanbong terkejut dan kaget bukan main. Di sini tiba-tiba tampak kepandaian pemuda itu, meloncat dan menarik gadis itu seraya menangis pukulan ayahnya. Namun karena pukulan itu cepat tak terduga dan Hwe Aseng membelakangi lawan maka tengkutnya tertampar dan hanya berkat kesigapan Tanbong ia selamat meskipun terbanting jatuh. Duk. Tanbong mencelat menerima pukulan ayahnya dan ia mengeluh. Pangkal lengannya hangus dan dapat dilihat betapa dasyatnya serangan itu. Tanpangcu memang hendak membunuh gadis ini agar puteranya sadar. Tapi ketika puteranya menangkis dan justru menyelamatkan gadis itu, Hwe Aseng terpelanting dan roboh pingsan maka ketua Pulau Wapi itu terbelalak karena dari sini ia pun melihat betapa seriusnya pemuda itu mencintai gadis lembah Estanbong. Bocah itu hanya seorang pelayan. Mana harga dirimu? Tidak. Bagiku ia cucu Tien Tiet Hiap, ayah, bukan orang lain. Kalau kau membunuhnya bunuh pula aku. Gila, kau bocah keparat. Minggir dan jangan lindungi atau aku betul-betul membunuhmu. Tanpangcu berkelebat lagi dan menampar kepala gadis yang pingsan itu akan tetapi puteranya bangkit berdiri. Dengan tertatih namun tergopoh cepat pemuda ini membentak ayahnya lah tak peduli sakit dan luka. Namun ketika dua bayangan berkelebat dan tioleng serta puteri es menghantam ketua Pulau Wapi itu maka Tanpangcu membalik dan terpaksa menangkis dua pukulan ini. Desplak. Laki-laki itu terhuyung dan tampak merah padam. Wajahnya terbakar dan jelas sekali ia marah bukan main, sepasang matanya melotot dan seakan hendak meloncat keluar. Akan tetapi karena puteri es dan pembantunya bergerak lagi dan ia mengelak serta menangkis maka Tanpangcu terhuyung menghampiri gadis yang pingsan itu. Memondong dan membawanya ke tempat lain dan semua ini membuat kemarahan ketua Pulau Wapi itu mencapai puncaknya lah terhina sekali puteranya jatuh cinta kepada seorang pelayan, apalagi pelayan lembah es. Maka ketika ia memekik dan mendorong serta mengibaskan kedua lengannya yang membara bagai obor hidup maka tioleng maupun puteri es berseru keras memperingatkan satu sama lain. Awas, ia mengerahkan semua giam lwi ciangnya. Hati-hati, puteri, merunduk warak. Api berkobar dari sepasang lengan itu dan menjilat hangus pohon-pohon salju. Daun yang putih keperak-perakan menjadi hitam legam, melekik dan akhirnya terbakar. Dan ketika laki-laki itu menerjang dan mengejar lawannya maka puteri es cepat menggosok kedua telapaknya dan bukek keng tiba-tiba mendesis dan menyambut giam lwi ciang yang dasyat itu, memapak. Deseng puteri bergoyang-goyang dan akhirnya terpental. Dapat dibayangkan betapa hebatnya sinkang ketua Pulau Wapi itu karena ia sedang dipenuhi kemarahan yang sangat. Penaganya begitu luar biasa hingga seakan berlipat ganda, puteri es terkejut dan cepat melempar tubuh bergulingan. Dan ketika gadis itu terkejut karena lawan benar-benar luar biasa, padahal biasanya mereka setingkat maka Tio Leng menghantam punggung lawan ketika ketua Pulau Wapi itu mengejar majikannya. Kesini, jangan kesana. Bukek keng diterima dan tepat menghantam punggung laki-laki ini. Biasanya lawan akan terhuyung dan terdorong, mungkin terjungkal. Namun ketika tanpang cu itu hanya tergetar saja dan membalik serta membalas gadis itu maka Tio Leng berteriak karena ia seakan dihembus tiupan api neraka sebesar bukit. Wushah gadis ini mencelat dan terguling-guling. Pakainya hangus dan kalau sinkang dingin di tubuhnya tidak melindungi tentu ia hangus dan terbakar pula. Dan ketika gadis itu bergulingan dan pucat meloncat bangun, untunglah puteri es menyerang dan berkelebat kembali maka gadis itu terbelalak. Namun puteri es berseru agar ia bersiap-siap mengeluarkan senjatanya. Orang ini kalap, keluarkan senjata dan jangan tinggal diam. Serang dari depan dan kiri kanan, Tio Cici, kita berputar dan mengelilinginya. Jalankan sikap angin dua arah gadis itu mengangguk. Puteri es sudah mengeluarkan ikat pinggangnya diputar membentuk payung lebar, mengaung dan menderu dan membungkus lawannya itu. Dari bawah tangan kirinya melepas bukekeng, hati-hati dan amat cermat karena lawan sedang kesetanan. Penaga ketua pulau wapi seakan berlipat ganda. Dan ketika pembantunya bergerak dan mengeluarkan sepasang roda senjata andalan yang cepat digerakkan pula maka dua gulungan cishaya menyambar-nyambar mengiringi payung lebar dari ikat pinggang seng-seng puteri, mematuk dan meledak dan keganasan tanpa angcu tertahan. Payung cahaya bergulung naik turun bersama roda es yang ingin, tubuh seng puteri lenyap mengelilingi lawannya ini. Dan ketika Tio Leng juga mengikuti dengan arah terbalik, tanpa angcu menjadi bingung maka dua gadis itu menyambar dengan kera berlawanan bagi gelombang samudera bawah tanah, yang satu dari kiri ke kanan sementara yang lain dari kanan ke kiri. Orang menjadi pening dikeroyok seperti ini, bayangan dua gadis itu berseliweran tiada henti dan tanpa angcu itu pun mengeluh. Sebuah sabetan ikat pinggang akhirnya meledak di pundaknya, terhuyung dan sepasang roda es menghantam pula mengenai punggung dan pinggangnya. Akan tetapi karena ketua pulau wapi itu hebat sekali dan kemarahan membuat tenaganya berlipat maka untuk beberapa saat tubuhnya mampu bertahan dan paling-paling berjengit seperti orang terkejut digegit kalajengking, membales namun lawan mengelak dan baik puteri es maupun pembantunya tak mau beradu keras. Mereka membiarkan pukulan lewat dan itu berarti pemborosan tenaga sia-sia bagi ketua pulau wapi ini. Dan ketika taktik berhasil dengan baik dan perlahan tetapi pasti laki-laki itu mulai. Kelelahan maka giam lwi ciang di tangannya meredup dan tidak kemerah-merahan seperti obor menyala, susut akan tetapi betapapun masih hebat. Ujung baju puteri es ternyata terserempet hangus. Seng puteri cepat memadamkan dengan mengebut taoi itu. Lalu ketika ia berputaran dan bergerak saling tukar dengan tioleng maka pening tak dapat dicegah lagi dan ketua pulau wapi memaki-maki mereka. Terkutuk, curang. Kalian, tak malu mengeroyok aku, puteri, mana kegagahan kalian? Lembah es bukan orang-orang gagah lagi. Tutup mulutmu, tak perlu bercuap-cuap. Kalian sendiri orang-orang pulau wapi tak pernah jantan, tanpa cu. Kalau merasa mendapat kesempatan juga selalu mengeroyok kami hanya membalas apa yang pernah kalian lakukan saja hektometer biarkan ya ku hadapi, seng puteri. Tiba-tiba berseru dan melihat lawan sudah mulai lemah keluar dan bantu cici di sana, tioleng. Kalau tanpa cu sudah wajar dan tidak kesetanan lagi aku pun sanggup sendiri. Tapi kita sudah tanggung, sebentar lagi ia roboh. Tidak, keng cici memerlukan bantuan. Keluarlah dan biarkan aku sendiri, wut terikat pinggang meledak dan tiba-tiba payung cahaya itu menciut. Bagai kilatan menyambar ujung senjata ini menghantam pundak tanpa cu, lawan mengaduh dan terhuyung-huyung. Dan ketika tampak betapa laki-laki ini mandi keringat dan habis tenaga maka tioleng melihat betapa sumoinya terdesak dan mengeluh ketika di sana ji pangcu mencabut rantai peraknya menghadapi ikat pinggang perak di tangan suikeng. Baiklah, gadis ini berkelebat dan keluar. Tapi hati-hati, puteri, dan bunuh dia. Seng puteri mengangguk. Suduh menjadi tekadnya untuk bertanding terakhir kalinya dengan lawan yang amat dibencinya ini. Lembah es dan pulau api adalah musuh-musuh debu yutan. Maka ketika ia mendesak dan maju lagi, tadi terpaksa dibantu karena laki-laki ini berlipat tenaganya maka tanpa cu pucat karena setelah bertanding dan berkali-kali memboroskan tenaga ia mulai lelah dan kehabisan tenaga. Tak ada lain jalan baginya kecuali membentak maka tongkat merah berada di tangannya, tongkat baja yang penuh tenaga HWH yang baik, aku atau kau yang roboh. Mati hidup ditentukan di sini, puteri es, dan aku akan mengadu jiwa denganmu. Gadis itu tertawa mengejek. Ia berkelebat menghilang ketika tongkat menyambar, lalu ketika ikat pinggangnya melebar dan membentuk payung lagi maka tanpa cu memutar senjatanya menangkis. Terang-terang. Ternyata ikat pinggang sudah menjadi keras. Kaku bagai besi putih ikat pinggang ini meluncur ke tengkuk tanpa cu ditangkis dan bertemu tongkat dan bunga api berpijar. Bukan main hebatnya tenaga itu. Tapi ketika tampak betapa laki-laki ini terhuyung sementara puteri berkelebatan lagi maka payung cahaya naik turun dan membungkus rapat tubuh tanpa cu, tak mungkin keluar kalau tidak. Menangkis lagi. Dan ketika hal itu dilakukan namun ia selalu tergetar dan terhuyung mundur maka laki-laki ini pucat karena sekarang terasa betapa lelah dan habisnya dia. Namun ketua pulau api ini bukan orang lemah lalu mempergunakan langkah-langkah jipcap jipoh kun, bergerak dan menghindar dan tenaga pun dibatasi. Dan ketika ia pun memutar tongkat sementara Giam Luichi yang hanya sekali dua meluncur dari tangan kirnya maka puteri es cemberut karena lawan bersikap cerdik menghemat tenaganya. Hal ini menjadikan pertandingan berjalan lama dan ia gemas. Namun karena lawan bukanlah orang biasa dan pantangan untuk terburu-buru maka apa boleh buat gadis ini meledakan ikat pinggangnya dan tangan kiri melancarkan bukek kang, mendesak dan terus mentet terketuap pulau api itu sampai akhirnya meninggalkan yang lain-lain. Tak terasa mereka berada di antara jurang-jurang dalam, kabut melayang-layang ringan di antara mereka. Namun selalu terhembus pergi. Pukulan dua orang itu menepis gengguan kecil itu. Dan ketika satu saat laki-laki itu berpijak di batu menjorok, jurang di belakangnya tak disadari maka giranglah puteri es menerjang lawannya ikat pinggang lenyap bayangannya berubah menjadi benda lurus menusuk ke depan. Sekarang kau mampus. Laki-laki ini terbelalak. Setelah ikat pinggang tak membentuk payung cahaya maka tentu saja ia legala tak perlu memutar tongkat dan melindungi diri. Maka ketika benda itu menusuk bagai tombak menuju perutnya tentu saja ia menangkis mempergunakan tongkatnya itu mengerahkan tenaga. Plak! Benda lurus kaku ini mendadak berubah lemas. Tanpa diduga dan disangka-sangka tiba-tiba ikat pinggang itu melingkar ke atas, geraknya mirip pular yang mematuk. Dan karena ia sudah menjadi benda lemas dan ujungnya menyambar hidung tanpangcu ini maka tanpangcu. Menggerakkan tangan kirinya akan tetapi secepat itu lawan menggerakkan tangannya pula melepas bukek kang. Jadi ketua pulau wapi ini diserang dua serangan berbahaya sekaligus karena saat itu badan ikat pinggang membelit tongkatnya. Des! Sambil miringkan muka laki-laki ini menghindarkan patukan ikat pinggang lah menjadi kaget karena saat itu tangan kiri lawan juga bergerak. Hawa dingin mendahului gerakan itu. Dan karena tiada jalan lain kecuali menyambut dan mengerahkan giam lwi ciangnya maka ketua pulau wapi ini terdorong dan ketika puteri es cepat melepaskan belitan ikat pinggangnya tiba-tiba tubuh tanpangcu itu terjerumus dan masuk ke dalam jurang di belakangnya itu. Ailiha! Bukan main kagetnya tanpangcu inilah benar-benar tak tahu bahwa tempat di belakangnya kosong. Tadi ia tertahan sejenak oleh belitan ikat pinggang, bertahan pada tongkat. Tapi begitu lawan melepaskan belitan. Dan otomatis tongkat pun terlepas maka ia terbanting dan jatuh di jurang amat dalam itu. Suaranya mengerikan sekali dan panjang menggema. Terdengar suara berdebuk amat jauh lalu diam. Dan ketika puteri es termangu-mangu dan berdiri di batu besar ini, di batu yang menjadi awal kematian lawannya tiba-tiba terdengar jeritan dan teriakan di belakang. Puteri, awas! Gadis ini terkejutlah membalik dan melihat ji pangcu menyeringai kejam. Laki-laki itu menubruknya tanpa suara, meluncur dan menerkam punggungnya akan tetapi kini menjadi menerkam dada. Dari sepuluh jari itu terdengar suara berkerotok angin panas baru menyambar setelah dekat. Dan ketika gadis ini menjerit dan menjadi kaget maka tiba-tiba dalam detik berbahaya itu ia merebahkan tubuhnya di atas batu hitam dan sekali kakinya mencuwati ia pun menangkis sekaligus menendang laki-laki itu. Buk Ji Pangcu tak menyangkala menyergap dan meluncur di tengah udara. Posisinya menjadi berbahaya setelah gadis itu menjatuhkan diri telentang di batu hitam. Dan ketika kedua tangannya bertemu sepusang kaki mungil namun tumit itu menyentuh perutnya maka laki-laki ini terhenyak kesakitan akan tetapi cengkeramannya yang kuat tak melepaskan ujung kaki itu. Tuih ubuhnya terus terlempar ke depan dan Tio Xochia serta Wan Xochia terpekik. Puteri S. terseret dan terbawa pula. Dan ketika gadis ini juga terkejut lawan mencengkeram demikian kuat maka bersamaan meluncurnya tubuh itu terbetot pula sepasang sepatu gadis ini. Secara kebetulan kaki itu selamat karena tali sepatu menjadi longgar dan lepas, putus dicengkeram ji pangcu pulau wapi itu. Jeritan panjang dan menggema pula. Wakil ketua pulau wapi itu terjerumus dan menyusul suhengnya setelah sekian lama melayang dan jatuh terdengarlah suara berdebuk. Setelah itu diam. Dan ketika Puteri S. bangun dan berdiri terbelalak maka dua pembantunya menyambar dan menubruknya. Tangis pun pecah. Aduh, nyaris sekali, Puteri. Kau diambang bahaya maut. Benar, dan kami tak menduga Jahanam itu menubruk mula licik menyerangmu secara gelap, Puteri. Untung selamat dan kami bersyukur. Gadis ini tertegun dan masih termangu-mangu. Wajahnya pucat dan ngeri namun tiba-tiba ia menarik napas dalam. Isak pun berhenti di tenggorokun. Dan ketika ia melepaskan dirinya dan mendorong dua pembantunya itu maka ia bertanya tentang Bengan. Bagaimana dia? Tio Leng dan Sui Keng tanggap. Mereka masih bertempur, Puteri, dan Supekbo juga masih bertanding seru. Mari kita lihat. Seng Puteri tak banyak bicara dan tiba-tiba ia berkelebat. Yang dipikir saat itu hanyalah Bengan, yang lain tak masuk hitungan. Dan ketika dua pembantunya mengangguk dan berkelebat mengikutinya ternyata di sana Bengan masih bertanding seru dengan dua orang lawannya. Puteri tertegun namun tiba-tiba melengking, ia bergerak menyambar si gila. Dan ketika Santek terkejut diserang gadis itu maka Tio Leng memberi tanda dan masuk pula menerjang. Semuanya membantu. Hajar pemuda ini dan bunuhlah mengacau saja. Hei, hei. Apa-apaan ini, Nona? Aku hanya memusuhi Bengan, kalian bukan musuhku. Jangan banyak cakup. Kim Kong Chu adalah majikan kami, Santek. Kau pergilah atau mampus disini si gila mengelit dan menangkis dan imkan tai lekangnya membuat dua gadis itu mundur. Hanya Puteri S yang dapat bertahan. Dan ketika gadis itu membentak dan menyerang lagi maka pemuda ini sibuk dan otaknya yang miring membuat bicaranya menggelikan, kali ini berteriak kepada Bengan. Hei, mereka ini mengeroyoku. Suruh mereka mundur, Bengan, ingat aku suhemu. Akan tetapi mana mungkin Bengan menggubris si gila itulah membentak lawannya setelah PKWI ditinggal sendiri. Pedang berkelebat semakin cepat dan kakek itu gentar. Dua kali ia merasa dadanya sesat. Lukanya belum sembuh semua. Maka ketika ia sendirian dan terkejut melihat pemuda itu mendesak dan mengurungnya maka teringatlah ia kepada Wiwi Moli dan tiba-tiba berseru bagaimana kalau mereka saling bantu. Santek dimaki-maki agar tetap di situ. Kita berdua hadapi pemuda ini, Moli. Kita saling tukar musuh dan robohkan yang lemah lalu membentak si gila agar tidak melayani gadis-gadis itu. Kakek ini berseru, Santek, jangan hiraukan mereka. Melompatlah. Tinggalkan mereka dan mari bergabung dengan nenek itu. Bertiga tentu kuat. Wah, Raja Wali Merah bukan tandingan kula dapat menjadi raksasa. Hai, kau saja yang hadapi pemuda itu, PKWI. Aku akan menghadapi Bengan. Jangan bodoh, kekasihnya itu akan menghalangimu. Hei, cepat kesini dan tinggalkan merek, Santek. Lihat Wiwi Moli mendesak pemuda itu. Semua terkejut, menoleh. Raja Wali Merah yang ditakuti itu ternyata tiba-tiba keteter. Dua kali benturan membuat ia terpental. Dan ketika Bengan juga terkejut melihat kakaknya kewalahan, samar-samar dari tubuh kakaknya keluar ruap Sintiaw Kang yang tersedot ke telapak nenek itu. Maka pemuda ini terkejut bukan main karena Wiwi Moli entah dengan kera apa menghisap dan mengeluarkan inti Sintiaw Kang dari tubuh kakaknya. Liyong Ko. Bentakan itu disusul berkelebatnya pemuda ini menyambar Wiwi Moli. PKWI harus meloncat mundur kalau tak ingin terbelah Pek Suat Kiam. Pedang itu menyabar amat ganasnya dan terus meluncur menuju nenek berpakaian serben hitam itu. Dan ketika pedang menusuk dan tepat mengenai dada namun terpental nole Sintang amat kuat maka Bengan. Terbanting dan nenek itu terkekeh-kekeh, Tai Liyong si Raja Wali merah mengeluh. Tidak, jangan, Bengan, pergilah. Akan tetapi pemuda itu meloncat bangun. Bengan kaget sekali karena yang menolak pedangnya tadi adalah Sintiaw Kang. Jelas sekali kesaktian yang dimiliki kakaknya itu berpindah ke tubuh Wiwi Moli. Ia tahu benar karena kini tubuh nenek itu pun kemerah-merahan, tahu tenaga sakti Sintiaw Kang masuk di tubuh itu. Dan ketika ia meloncat bangun dan menjadi marah maka ia pun menerjang lagi menusuk nenek itu, tangan kirinya bergerak mengiringi pingim Kang. Desplak. Lagi-lagi untuk kedua kali pedang dan pukulannya terpental. Kali ini malah lebih keras hingga pedang mencelat dari tangannya, telapak Bengan terasa pedas dan sakit, berdarah. Namun ketika pemuda itu hendak menyerang lagi dan si kakek mencengkeram pundaknya maka ia dilempar dan tidak diperkenankan mengeroyok lawan mereka. Nenek ini bagianku, cegah kakek itu tak mengganggu kami di sini. Lawanmu adalah santek dan kakek itu, Bengan, jangan mencampuri dan biarkan aku menyelesaikan urusanku di sini tapi nenek itu menyedot Sintiaw Kangmu, kau terhuyung-huyung dan lemah. Apa yang terjadi, Liongko kenapa bisa begitu? Aku tak apa-apa, masih dapat bertahan dengan baik. Jangan ganggu dan membuyarkan konsentrasiku di sini, Bengan, pergilah dan turut nasihatku. Atau PKWI dan santek membuatku celaka dan nanti semuanya gagal. Tai Liong bertanding lagi dengan nenek itu dan Bengan terbelalak dengan muka pucatlah tak mengerti apa yang terjadi namun tiba-tiba bayangan kakek itu dan santek berkelebat. Rupanya melihat si Raja Wali Merah terdesak Wiwi Moli mereka pun ingin ikut bergabung, sekali mereka masuk tentu keadaan semakin tak menguntungkan. Maka ketika Bengan membentak dan menyambar pedangnya lagi segera pemuda ini membabat dan dua orang itu dipaksa mundur, pedang bergulung naik turun. Dan Giam Lokiam Sud kembali menyambar-nyambar diiring pukulan inti es yang amat dingin. Bengan tak dapat lagi berpikir panjang karena dua orang itu akan mengganggu kakaknya. Dan ketika membentak dan mengelilingi dua orang ini dengan sinar pedangnya maka puteri es berkelebat di susul pula Tio Leng dan Sui Keng. Bengan, biar ku bantu kau menghadapi mereka ini. Hadapilah kakek itu dan si gelah ini bagianku. Benar, dan kami membantumu, puteri. Bunuh pemuda ini dan hancurkan sahabat pulau api. Santek terkejut dan berteriak. Seng puteri masuk dan Bengan memberikan lawannya, pedang membungkus hantu putih hingga kakek itu tak dapat keluar. Dan ketika kakek ini memekik dan melepaskan Giam Lui Chiangnya untuk mendorong dan membuka jalan ternyata Bengan memapaknya dengan Ping Im Keng hingga kakek itu terhuyung dan tentu saja melotot, memaki dan mempergunakan langkah-langkah. Saktinya akan tetapi lawannya memotong dan mencegat sana-sini. Bengan telah mulai hapal langkah-langkah kaki ini dan mengikuti serta membayangi terus. Dan karena ia berkelebatan kian cepat sementara kakek itu mulai kehabisan nafas maka dedengkot pulau api ini menjadi pucat dan gentar. Pemuda di depannya in benar-benar bagai harimau tumbuh sayap setelah menggabung Ping Im Keng dengan Giam Kiam Sud, pedang itu khusus menyerang dan menyambar sementara pukulan inti es bersifat menahan dan menangkis pukulannya. Hantu putih mulai goyah. Dulu ketika bertemu pertama kali dengan pemuda ini memang harus mengakui bahwa pemuda di depannya ini luar biasa. Berdua dengan adiknya yang tewas di tangan Raja Wali Merah ia akhirnya berhasil merobohkan dan menangkap pemuda ini. Akan tetapi setelah sekarang ia mencindah hadapi sinar pedang yang bergulung-gulung sementara Ping Im Keng di tengah kiri pemuda itu menangkis dan membentur Giam Lui Chiang Maka. Ia menjadi gelisah. Sering kali ia terhuyung mundur. Dan karena sesungguhnya luka-lukanya belum sembuh benar sementara ia seorang kakek yang cepat lelah, berbeda dengan pemuda ini yang selalu segar dan masih penuh tenaga maka kakek ini mulai ngeri dan cemas akan diri sendiri. Ia akan malu bukan main dikalahkan seorang pemuda, lebih malu lagi kalau para nenek moyang leluhurnya melihatnya di akhirat. Maka ketika ia menjadi marah dan timbul kekuatan besar untuk mengadu jiwa mendadak kakek itu melengking dan ketika pedang menyambar tubuhnya mendadak ia miringkan kepala dan secepat itu pedang menyentuh kulitnya secepat itu pula ia menerkam dan menangkap. Tangan kanan dipakai untuk melepas Giam Lui Chiang sepenuh tenaga, sikap. Yang membuat Beng An terkejut. Krapdes. Masing-masing saling tangkap dan dorong. Si kakek yang memukulkan tangan kanannya diterima tangan kiri Beng An, Ping Im Keng bertemu Giam Lui Chiang yang merah. Membara. Sedetik lengan pemuda itu terbakar akan tetapi api tiba-tiba padam. Penaga inti es menerima dan menolak petir neraka itu, ganti menyerang dan dua orang ini dorong-mendorong. Lalu ketika tangan yang lain mencengkeram dan berkurtat, pekswat kiam diterkumam jari-jari kokoh di dengkot pulau api itu maka sejenak pedang itu meleleakan tetapi untunglah bengan yang menyalurkan ping imkangnya ketubuh pedang membuat pedang itu membeku lagi dan semakin dingin. Panas dan dingin saling serang dan kejadian ini menegangkan sekali. LKWI yang mendapat kekuatan dari kemarahannya sejenak mampu mendorong. Akan tetapi karena bengan tak mau kalah dan ia mengerahkan inti esnya sepenuh tenaga, maka tiba-tiba pedang bergerak maju dan jari-jari kakek itu menjadi pucat terserang ping imkeng. Krek. Kelima jari kakek ini berbunyi saling berkerotokan. Ping imkeng mendesak dan semakin ke atas menuju pergelangan, kakek itu. Mati-matian bertahan. Akan tetapi ketika singkang lawan semakin kuat sementara kerentaannya tak seperti anak muda maka kakek itu mendelik ketika uap putih mendesak dan sampai di pangkal lengannya. UGH, keparat kau. Jahanam. Beng an tak berani mengurangi tenaga. Sejenak ada perlawanan dan matu kakek itu seakan hangus membakarnya. Tiba-tiba dalam keadaan seperti ini kakek itu berkemak kemik, dari sepasang metu kakek ini keluar cahaya aneh dan sekonyong-konyong tubuh kakek itu meledak. Beng an terkejut karena PKWI berubah menjadi seekor beruang hitam tinggi besar, mulutnya dibuka dan tiba-tiba gigi besar-besar menggigit kepalanya. Dan ketika mengelak namun tetap dikejar, suara aneh keluar seperti tawa iblis maka teringatlah pemuda itu bahwa lawan memiliki hoatsut atau sihir ilmu hitam, membentak dan tiba-tiba merendahkan tubuhnya menyontek pedang ke atas. Saat itu gigi binatang buas itu dekat sekali dengan kepalanya, sekali caplok ia bakal tertelan. Tapi ketika ia sadar dan menyontekkan pedangnya itu, dada lawan juga dekat dengan dadanya sendiri maka secepat kilat ia menggerakkan kakek menendang selangkangan lawan. Deskrep